Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya membahas tentang cara install open journal system di Buntu. Open journal system adalah sebuah perangkat lunak open source untuk publikasi jurnal ilmiah. Open journal system ini dikembangkan oleh PKP Public Knowledge Project sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempermudah akses ke jurnal-jurnal penelitian. Open journal system ini sangat populer digunakan di perguruan tinggi. Saat ini ada lebih dari 10.000 website jurnal yang menggunakan open journal system. Kalau kita cari, kita cari di Google, jurnal ilmu komputer. Nah, ini biasanya pakai open journal system kan. Ini ada keterangan open journal system. Ini rata-rata open journal system makanya. Kemudian, kalau jurnal kita mau tampil di Google Scholar, biasanya yang mudah diindeks itu salah satunya pakai open journal system. Kalau kita lihat di Google Scholar Health, untuk jurnal publisher yang mendukung itu, disini disebutkan OJS. Oke, jadi sebaiknya jurnal-jurnal itu dipublikasi menggunakan platform open journal system. Baik, langsung saja kita menuju ke teknis instalasi. Baik, sebelum instalasi, kita lihat dulu perangkatnya yang digunakan dalam tutorial ini. Memakai OS Ubuntu 20.04, Web server Apache, PHP versi 7.4, Database MariaDB 10.3, Subdomain yang digunakan OJS.ilhamdi.com, SSL dari Let's Encrypt, dan OJS yang digunakan versi 3.2. Baik, disini domain yang digunakan. Kita tambahkan A record. Kemudian, ini host name-nya, subdomain-nya, dan ini IP server-nya. Kemudian, kita install Apache. Oke. Setelah itu, kita buat virtual host untuk subdomain-nya. konfigurasinya kita copy. Oke, ini server name ini, subdomain-nya. Dokumen root nanti folder tempat menyimpan file OJS-nya. Oke, kita sudah beri-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Kita cek Oke, ini file konfigurasinya Kemudian bikin folder document root Dan buat file testing Untuk index.html Lalu kita Restart Aktifkan dulu Virtual hostnya Ini ada modul rewrite Kemudian kita Restart paca Dan cek statusnya Oke, ini running Kemudian kita browse domainnya Oke Sudah jalan Kita ke langkah berikutnya Install SSL untuk HTTPS Kita install shortboard dulu Setelah terinstall Kita request SSL nya Oke, masukkan Alamat Email Untuk Notifikasi SSL nya Kalau expire Agree 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 Oke Sekarang kita Tes HTTPS nya Ini masih not secure Oke, ini sudah secure Selanjutnya kita install PHP Lalu kita restart Apache nya Oke Kita buat file PHP info Untuk ngetes PHP nya Lalu kita Browse File Info nya Oke Udah jalan PHP Kita lanjut ke Database Kemudian kita Amankan Instalasi nya Setelah install MariaDB Ini enter Belum ada password nya Kemudian kita set Root password Yes Ini kita jawab Yes Selanjutnya Sampai selesai Oke Sekarang kita Login MariaDB Untuk Membuat Database Oke setelah itu Kita download OJS nya Ini versi 3.2.1 Di sini OpenJournalSystem Download Nah kita download Yang Versi 3.2.1 Ada Yang Current Production Ini versi Sebelumnya Oke Kita download Setelah download Folder sebelumnya Dihapus dulu Isinya Dihapus dulu Folder nya Ini Karena akan kita Replace dengan Hasil ekstrak Dari OJS yang kita download Kemudian kita Pindahkan Hasil ekstrak nya Kita ubah Ownership nya Ke Web server OJS ini Butuh Folder Untuk upload file Disini diberi nama OJS files Kita Ubah juga Ownership nya Oke Persiapan Awal Sudah Selesai Kita Tinggal Melanjutkan Disini Oke Ini akan mengecek Requirements nya Terpenuhi Tidak Ini status Status nya Sudah Yes Semua Ini bikin Administrator Account Password Lama Email Kemudian Ini Masalah Apa Format Text Ini Masih Bahasa Lanjut Tadi ini Untuk upload File nya OJS Files Oke Di Far www OJS Files Oke Kemudian Database Connection nya Driver nya Pakai MySQL Yang dalam Kurung ini Berarti Extension nya Tidak Teringstal Atau Tidak Terload Host nya Tetap Local Host Data Username nya OJS 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 Pass Database Name nya OJS Karena Database nya Tadi sudah Ada Kita Tidak Perlu Create Lagi Lalu Ini Saya Samakan Saja OJS Dengan Subdomain Yang Digunakan Untuk Repository Identifier Lalu Install Open Journal System OJS Success Terinstall Kita Login Oke Ini Halaman Administrator nya Kalau kita View Sitenya Tampilannya Seperti ini Jadi Seperti itu Caranya Untuk Instalasi Moodle Jadi Yang Disiapkan Di awal Itu Yang lama Itu Install Webserver nya Mulai dari Apache Konfigurasi Virtual Host SSL Ini Lebih Baik Kalau Ada Kalau Ini Tidak Teringstal Bisa Juga Cuma Sekarang Di Lebih Baik Pakai SSL Install PHP Maria DB Database Database Kemudian Untuk Di Instalasi Wizard nya Di browser Bikin Akun Folder Upload Database Ini Repository Identifier Selesai Jadi Yang Perlu Diperhatikan Itu Di Instalasi Requirements Apache PHP Dan Database Sekian Selamat Mencoba Di 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 Terima kasih.